Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru yang hebat berada pada pagi hari ini yang cerah, agak sedikit mendung dan gerimis. Mari kita bergabung dalam video konferen melalui Webeg. Hari ini, Senin 6 April 2020, pukul 9.00-10.00 pagi, kita sering belajar bersama dengan Bapak Presenter kita, Bapak Sri Wahono yang handal tentunya, Bapak-Ibu guru yang kami hormati, hampir tiga minggu. Kita semua baru perhatikan karena bangsa Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi bencana wabah pandemi COVID-19 yang mana sangat berdampak sekali pada kita berprofesi dalam bidang pendidikan. Kita harus melaksanakan apa yang dilanjurkan oleh pemerintah. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah RI mulai hari ini, kita harus menggunakan masker. Kita buat mah, sakit maupun tidak sakit. Yang kedua, masker kain digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan masker pedah digunakan untuk tenaga medis. Itu adalah perintah dari pemerintah. Terus di samping itu, kita mematuhi yang namanya himpuan pemerintah. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, stay at home. Yang kedua, tetap PHBS, perilaku hidup, bersih dan sehat. Dan CTBS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, kita harus sosial disting. Dari kerumunan. Sudah hampir tiga minggu ini, anak-anak kita belajar di rumah dengan supaya pemerintah untuk belajar di rumah tidak libur. Tapi belajar di rumah, mengerjakan apalah saja yang ditugaskan Bapak-Ibu Guru. Ketua memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Karena anak-anak kita sudah rindu dengan kita semua, Bapak-Ibu Guru. Sudah banyak yang PA, banyak yang ingin ketemu dengan suku, dengan video call, seperti itu. Karena kan guru tidak dapat dipungkiri, itu tidak dapat tergantikan oleh teknologi sebenarnya. Jadi, guru itu sebagai roh pembelajaran kelas. Tetapi, sebagai roh pembelajaran kelas yang bisa dipunyai oleh peserta didik. Biarpun, kadang peserta didik itu di dalam kelas banyak yang tidak teke, tapi juga banyak yang agak ngeyel. Itu dikalikung kita di dalam menghadapi anak-anak di kelas. Bapak-Ibu yang kami hormati, WFH promosi menjadi salah satu tantangan segala kehidupan di dunia pendidikan. WFH adalah bagaimana guru tetap mengajar dan mendidik semuanya dengan aktivitas kegiatan seperti gadget atau Android. Bapak-Ibu guru yang kami hormati, marilah kita ikuti seminar online sama komunitas WCT Kabupaten Subarjo dengan tema Membuat aplikasi media pembelajaran di Android tanpa komunitas WCT Kabupaten Subarjo Beliau mengajar di SMK Jurnas Muda Karanganyar Dan sebagai moderator, Ibu DRA Sri Wahyuning Seh Dan beliau mengajar di SMK Negeri 3 Subarjo Dan yang sebagai host pada pagi hari adalah saya, Ibu Sukensi dari SMK Negeri 1 Mojolaban Terima kasih Ibu DRA Sri Wahyuning Seh Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru hebat Selamat berjumpa kembali pada VIKON Seminar Online Senin tanggal 6 April 2020 Dimana pada VIKON Seminar hari ini, rencananya akan disampaikan pada pukul 9 nanti sampai jam 10 Oleh presenter yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Sri Wahyuno dari founder video konferensi Y3 Konferensi Call Beliau adalah guru besar dari SMK Jurnas Muda yang mengajar mata pelajaran kompetensi TKR Kemudian pada tahun 2008, Bapak Srihono juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pada seminar hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang membuat aplikasi media pembelajaran di Android Tanpa coding dengan smart apps creator Monggo Bapak Ibu guru hebat, mari kita dengarkan pemateri kita Yaitu Bapak Srihono, setelah nanti pemateri ini disampaikan oleh Bapak Srihono Kami akan membuka beberapa pertanyaan Monggo Bapak Srihono, waktu dan tepat kami hadurkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada yang terhormat, Ibu Siti Aswia, seratu koordinator VCT Kabupaten Soekarjo Pada yang terhormati, Ibu Siti Aswia, dan Ibu Moderator VCT Kabupaten Soekarjo Dari SMK Kabupaten Soekarjo Mari kita panjangkan puji dan syukur daripada Allah SWT pada kesempatan pagi siang hari ini Kita bisa bersama-sama berbagi ilmu sharing disini Yaitu dengan membuat media pembelajaran di Android dengan menggunakan SAC Bapak Ibu, untuk materi Jadi sudah sempat kami hadurkan ke Bu Riwayu Nengsil Maupun Ibu Sukesi Dan di link di kolom chat itu sudah kami sampaikan juga Untuk materinya, nanti bisa Bapak Ibu undur Untuk materi, untuk panduan nanti di rumah Apabila Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan Di situ ada panduannya Urut dari lembar kerja 1 sampai lembar kerja terakhir itu sudah kami urutkan Untuk siang hari ini, pagi siang hari ini Kami akan sampaikan untuk materi SAC Ini dalam ujit langsung praktek, tutorial Ataupun langsung membuat benda atau aplikasi jadi Sehingga nanti, mohon maaf, kami tidak bisa urut Seperti di lembar kerja yang telah kami kirim ke Bapak Ibu Kami ingin yang praktis saja Karena durasi waktu yang cukup singkat Yaitu hanya sekitar kurang lebih 45 meg Langsung saja Bapak Ibu Untuk membuat SAC Untuk membuat aplikasi menggunakan SAC Ini untuk SAC itu tidak jauh beda dengan program PowerPoint Seperti di sini Di sini ada tulis smart creator Nanti bisa Bapak Ibu undur Di link di materi sudah ada di situ Nanti bisa undur di link tersebut Ataupun nanti bisa diundur di internet Setelah nanti buka saja smart creator Itu nanti sudah ada di sana Untuk selanjutnya akan kami praktekan Bagaimana cara penggunaan daripada SAC Ataupun smart creator ini SAC ini nanti untuk menghasilkan Yaitu aplikasi Aplikasi tersebut nanti bisa diinstal di HP anak-anak sekalian HP siswa-siswa Itu tergantung nanti muatannya Atau kontennya itu berisi video atau tidak Kalau tidak berisi video Itu nanti bisa kita kirim ke anak Untuk bisa di download Itu hanya kecil Tapi kalau di dalamnya ada videonya Agak lumayan besar Ini kendalanya untuk SAC itu Kelemahannya hanya pada pengiriman Apa namanya Kesiswa itu membutuhkan Data yang lumayan besar Tapi kalau misalnya offline Bisa menggunakan Semacam share aid itu bisa Jadi ini keuntungannya Menggunakan media SAC ini Hampir sama dengan Powerpoint Hanya SAC ini Sifatnya adalah Interaktif Nanti Anak bisa langsung Klik-klik di situ Kemudian Kita kreasikan Sesuai dengan Keinginan kita Jadi lebih menyenangkan Oke Baik Kita lanjutkan Untuk menuju ke Materi Bagaimana cara membuat SAC Yang pertama Kita buka Seperti ini Nanti layaran Layar tampil Kita ambil Dua kali di SAC Kita buka Layarnya seperti ini Awalnya Seperti Powerpoint Kemudian Yang berikutnya adalah Kita membuat Section Masing-masing section Terlebih dahulu Ataupun Slide Kalau dalam Powerpoint Itu ada Kalau di sini adalah Section Kita buat Untuk rangkanya Itu adalah Satu opening Kemudian yang Dua adalah Home Yang ketiga adalah Materi Ataupun konten Yang keempat Evaluasi Dan yang kelima Adalah Developer Ataupun yang membuat Jadi kurang lebih Ada lima itu Maka di sini Akan kita Buat Untuk Slide-nya ada Ada lima Untuk yang di atas ini Tidak Bisa Kita usah kita isi Langsung ke Default Section yang Bawah Ini kita klik saja Klik kanan Ataupun Di Ctrl-C Ctrl-V Copy Paste Mohon maaf Ini karena Section Kita klik Kanan Kemudian kita New Section Sampai 5 Kita buat 5 1,2,3,4 5 Kemudian kalau sudah Dari 5 Section ini Kita buat Yang pertama Kita namai dulu Kita klik di sini Klik kanan Kemudian rename Misalnya opening Opening Kita submit Kemudian yang kedua Diklik kanan lagi Yang nomor Pertama ini Opening Kita buat openingnya Kemudian yang kedua Ini adalah Room Dan yang ketiga Ini adalah Konten Atau materi Konten Atau materi Boleh silahkan Sesuai kreasi Bapak Ibu semua Kemudian yang keempat Ini adalah Evaluasi Evaluasi ini Nanti digunakan Untuk Pengerjaan Soal Anak-anak Mungkin dengan Simulasi Dengan permainan Kemudian yang kelima Ini adalah Developer Ataupun Yang membuat APK Ini Itu Dibutuhkan Agar Nanti kita punya HHC Untuk membuat Dan kalau sudah Kita masukkan Dari beberapa Section ini Kita masukkan Asetnya Jadi Bapak Ibu Sebelum Masuk Atau sebelum Membuat materi Ini nanti Mungkin bisa Membuat aset Di situ juga Sudah Saya tuliskan Untuk Asetnya Nanti bisa Bapak Ibu Untuk Untuk aset Di http Gk.gk Aset SAC Wahono Itu bisa Bapak Ibu Untuk Di sana Saya masuk Ke Aset Untuk Memasukkan Aset Yang pertama Dalam Memasukkan Background Kita Klik Insert Kemudian Masuk Ke Email Kemudian Di sini Ada beberapa Background Yang Sudah Kami Siapkan Nanti Bapak Ibu Bisa Mencari Sendiri Yang Saya Yakin Lebih Kreatif Kemudian Kita Masuk Misalnya Home Saya Menggunakan Ini Pemandangan Seperti Hanya Di Powerpoint Sama Ini Bapak Ibu Tidak Rungi Sulit Hanya Butuh Kecermatan Dan Butuh Latian Tanpa Coding Kita Orang Awam Bisa Seperti Yang Kedua Kita Insert Lagi Background Yang Berikutnya Bisa Beda Ini Saya Ambil Suka Dari Internet Gak Usah Buat Bapak Ibu Kalau Ingin Buat Pake Corel Boleh Pake Photoshop Sama Dengan Seperti Powerpoint Nomor Tiga Saya Buat Materi Materinya Kita Buat Materinya Yang Putih Aja Yang Agak Lebih Jelas Nanti Karena Untuk Isian Materi Di Sini Materi Kemudian Yang Keempat Ini Adalah Evaluasi Evaluasinya Saya Buat Yang Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Kalau Misalnya Tergendala Sinyal Suaranya Tidak Ada Bisa Konfirmasi Ke Saya Ini Saya Tahunya Ada Suaranya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Developer Ini Kita Buat Dulu Developer Nomornya Dari Corel Ataupun Dari Aplikasi Player Lainnya Bulit Silahkan Seperti Ini Misalnya Ini Sudah Selesai Materi Untuk Pembuatan Kemudian Sekarang Kita Buat Button Kita Insert Button Ataupun Tombol Tombol Untuk Masukkan Tombol Ini Ada Trik Cara Cepat Kalau Di LK Atau Yang Saya Kirim Itu Agak Panjang Di Sini Ada Cara Cepat Yaitu Kita Siapkan Di Layar Pertama Saja Dulu Misalnya Kita Masukkan Button Yang Sudah Saya Buat Seperti Ini Bentuk Ini Saya Buat Di Atau Illustration Seperti Ini Kita Siapkan Di Disini Ada Empat Zoom Itu Nggak Usah Kita Buatkan Button Kita Buatkan Tombol Ini Tinggal Kita Copy Paste Bapak Ibu Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Seperti Ini Ctrl C Ctrl V Seperti Ini Ini Yang Nanti Akan Kita Gunakan Untuk Menginteraksikan Untuk Memainkan Slap Sama Dengan Powerpoint Untuk Perlinkan Sepertinya Kemudian Kalau Sudah Kita Masukkan Page Kita Masukkan Tag Yaitu Di Insert Kemudian Di Text Kemudian Kita Ambil Yang Horizontal Masuk Disini Misalnya Yang Pertama Tadi Opening Kita Tidak Usah Kita Langsung Menuju Ke Room Menuju Zoom Kita Tuliskan Langsung Karena Layarnya Backgroundnya Warna Agak Gelap Ini Tulisannya Kita Ganti Yang Warna Agak Cerah Ini Putih Sama Caranya Mudah Kita Buat Seperti Ini Kita Masukkan Disini Atau Kita Copy Paste Dulu Ctrl J Ctrl V Sampai 4 Dulu Sudah Kita Masukkan Di Disini Masukkan Disini Kemudian Setelah Room Itu Ada Content Kita Ganti Content Kemudian Kemudian Setelah Conten Ada Evaluasi Kita Ganti Evaluasi Kita Tarik Lagi Kemudian Sudah Kalau sudah Kita Ke Developer Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Sini Oke Kalau sudah Sekarang kita Eksekusi Untuk Interaktifnya Biar Nanti Dari Home Menuju Konten Dari Konten Menuju Evaluasi Dan sebagainya Kita Eksekusi Yaitu Caranya Yang pertama Kita Dari Insert Ini Disini Ada Icon Hotspot Hotspot Itu Seperti Bapak Ibu Ketika Ingin Hotspot Gambarnya Hampir Sama Kita Klik Saja Klik Satu Ini Nanti Kita Kalau Ingin Cepat Kita Bisa Kontrol C Kontrol V Ada Empat Ini Kita Bagikan Disini Atau Kalau Enggak Ini Di Hapus Dulu Salah Satu Haja Dibuat Yang Agak Panjang Hotspot Hotspot Ini Kita Tempatkan Di Bagian Sini Untuk Menukupi Tombol Ini Supaya Nanti Ketika Tombol Ini Diklik Itu Nanti Akan Interaksi Dengan Atau Trolling Dengan Yang Kita Dukupkan Dan Kalau Sudah Seperti Ini Yang Lain Juga Sama Kita Kontrol C Kontrol V Kontrol C Kontrol V Kontrol V Tinggal Geser Geser Seperti Ini Kemudian Kalau Sudah Ini Klik Maaf Ini Agak Terutup Kolom Ini Webex Sayang Kalau Sudah Ini Kita Klik Disini Nanti Akan Kita Lihat Disini Ada Layar Ini Ada Hotspot 111 Ini Biar Nggak Bingung Disini Ditulisi Hotspot Room Misalnya Room Kemudian Yang Berikutnya Yang Kedua Disini Ditulisi Hotspot Konten Yang Ketika Hotspot Evaluasi Yang Keempat Hotspot Developer Ini Nanti Fungsinya Bapak Ibu Untuk Mengelinkan Agar Slidenya Nanti Pindah Sesuai Danting Kalau Sudah Baru Kita Eksekusi Yang Pertama Kita Mulai Dari Mengekskusi Di Home Di Home Sini Hotspot Ini Kita Klik Ketika Hotspot Ini Kita Klik Kemudian Kita Masuk Ke Interaction Ulangi Hotspot Kita Klik Kita Klik Di Interaction Bagian Atas Ini Ada Tombol Touch Sentuh Jadi Ketika Hotspot Ini Kita Sentuh Kita Sentuh Ini Logikanya Begitu Kita Sentuh Maka Objek Objeknya Disini kan Tulisannya Yang Home Kita Cari Yang Home Objek Home Ini Nanti Akan Pindah Disini Disini Kita Cari Sweet Packs Kita Pindah Ke Halaman Berikutnya Yaitu Halaman 2 Kita Sweet Packs Kemudian Kita Ke Halaman Dikutnya Halaman 2 Disini Halaman 2 Kita Klik Submit Oke Ini Sudah Jadi Kalau Ingin Lihat Di Preview Ini Kita Bisa Lihat Yang Sudah Kita Buat Seperti Ini Kita Klik Home Langsung Menuju Ke Halaman 2 Kita Kembali Ke Sini Lagi Kita Hotspot Lagi Yang Konten Kita Klik Kemudian Kita Chots Ketika Konten Kita Sentuh Kita Sentuh Logikanya Begitu Maka Tombol Konten Ini Akan Berpindah Ke Saya Ulangi Ketika Tombol Konten Ini Kita Sentuh Maka Button Konten Ini Akan Berpindah Ke Halaman Berikutnya Yaitu Halaman 3 Halaman Maaf Ini Tadi Ulangi Mi Mi Home Berpindah Ke Halaman Home Itu Halaman 2 Kemudian Kalau Sudah Kita Lanjut Ke Yang Ketiga Touch Sentuh Menuju Ke Evaluasi Kemudian Dari Evaluasi Akan Menuju Ke Halaman Yang Berikutnya Halaman 4 Kemudian Yang Kelima Atau Yang Ke Ke Developer Touch Menuju Ke Developer Kemudian Akan Pindah Ke Halaman Developer Kita Klik Demi Kita Submit Kita Cobakan Home Ini Sudah Masuk Ke Dua Karena Dua Belum Kita Eksekusi Makanya Kita Tidak Bisa Langsung Menuju Ke Halaman Konten Kita Masuk Ke Konten Evaluasi Kita Masuk Ke Evaluasi Caranya Kita Tes Di Proview Misalnya Ini Developer Kita Masuk Oke Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Ini Tombol Sudah Siap Kita Gunakan Tinggal Tombol Ini Nanti Kita Copy Atau Kita drag Kita drag Dari bawah Saja Seperti Ini Kita drag Seperti Ini Biar Maksudnya Tombol Tulisan Sama Hotspot Biar Semuanya Bisa Kepopi Kita drag Begini Kemudian Setelah itu Kita Kontrol C Kita Copy Masuk Ke Halaman Berikutnya Masuk Ke Halaman Berikutnya Sini Kita Pastikan Seperti Ini Begitu Pula Di halaman 3 Kita Pastikan Begini Di halaman 4 Kita Pastikan Begini Di halaman 5 Karena Developer Gak usah Kemudian Kalau sudah Ini Sudah Bisa Kita Operasikan Kita Ke Home Kemudian Dari Ini Kita Ke Konten Kita Ke Evaluasi Kita Ke Developer Kita Kembali Ke Home Ini Sudah Jadi Untuk Interactive Link Kemudian Setelah Itu Baru Kita Isi Kita Mau Isi Apa Contoh Misalnya Nomor Satu Ini Kita Isi Text Di Opening Kita Isi Text Misalnya Pelatihan SAC Ini Kita Bisa Besarkan Font Sebenarnya Terserah Kita Mau Besarkan Set Set Apa Kita Tarik Seperti Ini Warnanya Biar Kelihatan Kita Ubah Warnanya Ke Anah Putih Misalnya Atau Kalau Misalnya Tidak Kelihatan Lagi Kita Ubah Yang Disini Kita Ubah Warnanya Biar Kelihatan Ini Hanya Contoh Bisa Merealisasikan Sendiri Misalnya Seperti Ini Ini Di kolom Open Kemudian Di kolom Home Ini Juga Bisa Kita Buat Seperti Tadi Di kolom Home Misalnya Kita Tungsi Text Materi Magari SAC Misalnya Ini Kita Buat Yang Agak Besar Kita Tarik Kita Tarik Sini Kemudian Yang Berikutnya Ini Adalah Alam Konten Materinya Disini Materi Yang Kita Buat Misalnya Materi Apa Nanti Untuk Materi Disini Agar Tergantung Kita Materinya Mau Berseberapa Nanti Tinggal Kita Copy Saja Misalnya Kita Buat Ini Materi Satu Seperti ini Untuk Di Materi Nanti Nanti Kita Tambah Kolom Button Yaitu Back Dan Next Kita Tambah Kolom Tombol Ini Tombol Back Dan Next Perview Dan Next Kita Tambahkan Untuk Di Materi Maksudnya Apa Maksudnya Untuk Nanti Bisa Di Session Konten Ini Nanti Bisa Kita Next Di Dalam Session Ini Kalau Ada Beberapa Slap Nanti Bisa Kita Next Disini Misalnya Begini Ini Nanti Yang Juga Akan Kita Eksekusi Kemudian Kalau Sudah Di Materi Ini Nanti Tinggal Materinya Kita Beberapa Fix Kita Tinggal Copy Pass Aja Kontrol C Kontrol V Maaf Yang Disini Yang Di Kontrol C Kontrol V Yang Di Sebelah Kiri Kontrol C Kontrol V Nanti Sudah Diri Dari Beberapa Session Beberapa Fix Ini Nanti Tinggal Ganti Misalnya Disini Kita Ganti Dari Tiga Misalnya Tinggal Kita Eksekusi Untuk Menuju Pax Pax Ini Sama Dengan Tadi Kita Klik Disini Kemudian Kita Kasih Hotspot Kita Kasih Export Seperti Ini Misalkan Bisa Menutup Tombol Nya Kita Disentuh Biar Nanti Bisa Langsung Ke Halaman Pribut Ini Kita Copy Paster Dulu Tidak Bapak Karena Lebih Kita Interaction Kemudian Setelah Itu Kita Klik Interaction Ketika Tombol Review Ini Kita Sentuh Maka Dia Akan Menuju Ke Materi Satu Kemudian Menuju Menuju Ke Sweet Peck Nomor Berapa Ini Kalau Yang Pertama Halaman Tiga Berarti Kita Menuju Ke Halaman Tiga Kalau Peck Berarti Menuju Ke Halaman Tiga Tidak Bisa Ini Berarti Kita Biarkan Kalau Tidak Bisa Kita Biarkan Karena Ini Di Halaman Tiga Maka Profie Tidak Bisa Yang Kedua Next Ini Ketikan Tombol Next Ini Kita Sentuh Maka Nanti Akan Masuk Di Tombol Next Kemudian Akan Menuju Ke Halaman Berikutnya Yaitu Halaman Tiga Dari Halaman Halaman Pad Halaman Halaman Pad Submit Kemudian Berikutnya Juga Sama Ini Bisa Kita Masuk Kesini Halaman Pad Kita Insert Hotspot Nya Dulu Insert Hotspot Begini Kemudian Kita Copy Paste Masuk Sini Baru Ini Kita Interaction Lagi Ketika Tombol Proview Ini Kita Sentuh Maka Nanti Tombol Proview Ini Akan Menuju Ke Halaman Sebelumnya Berarti Halaman Tiga Ini juga Ketika Tombol Next Ini kita Sentuh Maka Tombol Next Tersebut Itu Itu akan Menuju Ke Halaman Berikutnya Sweet Packs Ke Halaman Lima Begitu Yang Nomor Lima Ketika Ini Kita Hotspot Dulu Kita Kasih Hotspot Nya Copy Paste So Sini Kemudian Ketika Tombol Ini Kita Sentuh Tombol Proview Kita Sentuh Maka Tombol Proview Tersebut Itu Akan Menuju Ke Halaman Sebelumnya Yaitu Di Halaman Empat Kemudian Ini Juga Ketika Tombol Next Ini Kita Sentuh Maka Tombol Next Tersebut Itu Akan Menuju Ke Halaman Sesudahnya Sesudahnya Lima Kan Sudah Gak Ada Berarti Gak Usah Karena Gak Pesan Kalau Sudah Kita Coba Dulu Kita Proview Nomor Satu Seperti Ini Materi Satu Ini Kita Next Menuju Ke Materi Dua Kita Next Menuju Ke Materi Tiga Kalau Ingin Kembali Lagi Ke Review Materi Dua Materi Satu Kalau Mau Langsung Masuk Ke Evaluasi Juga Bisa Ini Caranya Seperti Kemudian Yang Berikutnya Di Disini Tadi Kita Lupa Memberikan Audio Kita Berikan Audionya Biar Nanti Ketika Tampil Itu Audio Langsung Ada Suaranya Caranya Yaitu Insert Ini Untuk Di Kolom Opening Kita Kita Kasih Audio Di Aset Saya Sudah Ada Di Sana Nanti Bisa Dibuka Di Pelatihan Kita Kasih Intro Di Di Kalom Boom Kita Klik Kita Pindah Di Sini Di Samping Seperti Ini Kemudian Ini Kita Kita Setting Di Property Setting Kemudian Kita Klik Hide Object When Browsing Jadi Ketika Ini Kita Buka Nanti Nanti Musiknya Ini Bukan Hide Ya Play Play Audio When Browsing Ketika Layar Ini Kita Buka Nanti Musiknya Akan Ada Suaranya Selirik Seperti Ini Asik Ini Yang Pertama Kemudian Di Home Juga Demikian Kita Kasih Home Bagi Musiknya Sama Dengan Tadi Kita Taruh Sini Kemudian Kita Play Audio When Browsing Kita Klik Kita Kalau Ingin Kita Matikan Ini Tinggal Kita Klik Kita Mati Terus Sedemikian Rupa Yang Di Audio Konten Juga Seperti Itu Kalau Misalnya Di Inginkan Misalnya Di Terakhir Di Book 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 Kita Kasih Audio Juga Book Book Lopernya Semana Summer Di Sini Ini Kita Oke Nah Seperti Ini Sudah Jadi Tinggal Tinggal Kita Yang Terakhir Ini Yang Agak Sulit Yaitu Di Evaluasi Mohon maaf Bapak Ibu Nanti Waktunya Agak Molot Sikit Kira Kira Gimana Bapak Ibu Mau Selesai Ini Atau Mau Dilanjutkan Masih Ada Satu Session Lagi Yaitu Di Evaluasi Bagaimana Lanjut Pak Lanjut Kita Lanjutkan Di Evaluasi Untuk Di Evaluasi Di Sini Nanti Kita Bisa Mencari Evaluasinya Di Kita Misalnya Seperti Ini Evaluasi Keyword Kita Nanti Kita Copy Caranya Kita Insert Kemudian Kita Text Text Horizontal Text Horizontal Kemudian Ini Kita Ambil Misalnya Saya Kasih Quiz Satu Nomor Satu Ini Misalnya Kita Copy Paste Kemudian Kita Masukkan Kesini Masukkan Kesini Seperti Ini Nanti Kalau kurang Besar Ini Dibesarkan Dibesarkan Seperti Ini Kalau kurang Kemudian Kalau sudah Seperti Ini Misalnya Ini Ada Misalnya Begini Sekarang Kita Akan Kalau Hanya Seperti Ini Nanti Jadi Kurang Menarik Jawabannya Kurang Menarik Kita Akan Toba Eksekusi Yaitu Untuk Membuat Jawabannya Secara Otomatis Caranya Yaitu Kita Klik Insert Kemudian Masuk Hotspot Lagi Kemudian Kita Anggap Jawaban Ini Semuanya Salah Jawaban Ini Kita Anggap Semuanya Salah Makanya Kita Block Semuanya Seperti Ini Kemudian Ini Agar Tidak Bingung Disini Hotspot Satu Ini Kita Tulisi Kita Ganti Hotspot Salah Biar Tidak Bingung Kemudian Kemudian Kita Klik Insert Hotspot Lagi Untuk Jawaban Yang Benar Yang Benarkan Yang Di Bawah Ini Hai Boleh Tidak Ai Li Tidak N Kit Kita lanjutkan Di hotspot yang kedua Ini adalah jawaban benar-jawaban benar Ini kita tumpukan di Atas dari jawaban Hotspot salah tadi, jangan sampai Piru, jangan sampai di bawah Ini nanti bisa dilihat di layar ini Yang hotspot 2 Ditaruh di atas Kemudian kita tulis hotspot benar Kalau sudah seperti ini Kemudian kita Gerakan Kita gerakan Yaitu Kita insertkan dulu Tombol ini Tombol Bentar Saya carikan dulu Tombolnya Tombol ini Cross sama tick ini Kita klik Kita insert di sini Untuk melihatkan kepada siswa Kalau jawabannya benar dan salah Kita taruh di sini Kita kecewakan dulu Seperti ini Ini biar kita nanti bisa animasi Biar kita nanti hasilnya Ada animasinya Ini Tombol 2 ini Tick dan Cross ini Kita animasikan terlebih dahulu Kita klik tombol cross Kemudian klik animation Kemudian klik Feed in Feed in ini ketika nanti Tulisan jawabannya itu di klik Itu nanti akan muncul dan hilang Feed in Klik Kemudian kita add Kita add Kemudian satu lagi Agar hilang Feed out Kemudian Kita add Begitulah yang di tick Ini Kita Terus Feed in dulu Kita feed in Kita add Terus Kita Feed out Kita add Seperti ini Nanti hasilnya akan Kujutnya seperti ini Ini Kenapa Masih muncul Karena belum kita Sembunyikan Kita sembunyikan terlebih dahulu Di propertinya Di Column setting Ini kita Hide object When browsing Kita sembunyikan Ketika browsing Ini juga Kita sembunyikan Ketika Browsing Seperti ini Ini belum muncul lagi Karena belum kita ekskusi Mari kita Coba ekskusi Kita klikkan Atau kita linkkan Dengan passwordnya Kalau ada tombol Salah Kalau tombol Salah ini Kita klik Kita interaksikan Kalau tombol Salah ini Kita klik Kita Sentuh Kita sentuh Maka nanti akan Muncul Yang namanya Cross Kemudian Kita Animasikan Kita animasikan Kita muncul Kemudian kita Add Kita coba Satu dulu Ketika Kita jawab Salah Akan muncul Tanda Silang seperti ini Ketika kita jawab Salah Akan muncul Seperti ini Ketika kita jawab Salah muncul Ketika jawab Benar Tidak muncul Selanjutnya Kita animasikan Yang berikutnya Yang jawaban Sebenar ini Ketika kita Klik Kita touch Kita sentuh Mohon maaf Jawaban benar Ketika kita sentuh Maka Akan muncul Tanda Tic ini Kemudian kita Animasikan Kita tambahkan Nanti hasilnya Seperti ini Kemudian bisa kita Cek Seperti ini Ketika kita Tombol Seru Ini Kita klik Tombol benar Akan muncul Seperti ini Sudah jadi Sekarang kita Munculkan nilainya Untuk nilai Disitu Nanti kita Munculkannya Sebelum Ini Untuk nilai Itu munculnya Di Insert Insert Counter Insert Counter Insert Counter Ini ada Big Counter Dan Global Counter Kita pilih yang Global Counter Global Counter Itu yang Kita menghitungnya Untuk semua Soal Jadi tidak berhalaman Kita berbesar Berbesar Ini Untuk Settingnya Disini Kalau ingin Membesarkan Point Ini Kalau ingin membesarkan Pointnya Buat 70 Misalnya Seperti ini Nah Ini Nanti kita Eksekusi dengan Jawaban benar Kalau jawaban benar Ketika kita klik Jawaban benar Itu kita sentuh Maka nanti Objek Counter Ini Ini Nanti akan Bertambah Nilainya Menjadi Misalnya Kalau soalnya Hanya ada 4 Ada 4 Berarti Kalau 100 Harus Masing-masing Soal 25 Kita kasih Angka 25 Ini Khusus Jawaban benar Kita Eksekusi Kita Cobakan Ini 0 Kalau kita Jawab Salah Salah Tidak akan Tambah nilainya Tapi Kalau kita Jawab Oke Benar Nanti akan Tambah nilainya Soal Sudah Jadi 1 Berikutnya Yang Berikutnya Kalau ingin Membuat Yang berikutnya Tinggal Kita Copy Pasti Saja Kita Copy Kita Klik Yang bagian Paling kiri Kita Ctrl C Ctrl P Ini Nomor 2 Nomor 2 Tidak Usah Saya Ganti Soalnya Cuma Saya Ganti Warnanya Saja Biar Untuk Membedakan Saja Ini Soal Nomor 2 Kita Coba Soal Nomor 2 Kita Coba Dulu Kira-kira Sudah Bisa Kalau Sudah Bisa Baru Kita Linkan Biar Ini Indah Nanti Ketika Kita Masuk Soal Nomor 1 Seperti Ini Ketika Anak Itu Menge-click Itu Langsung Menuju Ke Halaman Berikutnya Kita Eksekusi Lagi Yaitu Dengan Jalan Ketika Kita Klik Icon Cross Ini Animasinya Selesai Ini animasi Selesai Itu yang Berarti Tadi kan animasi Pertama In Dan Cut Tadi Ini animasi Kedua Kita Submit Setelah Kita Submit Nanti Menuju Ke Tanda Silang Kemudian Disini Menuju Ke Halaman Berikutnya Yaitu Ke Halaman Evaluasi Ke Halaman 7 Seperti Ini Kita Coba Ketika Kita Tombol Klik Salah Maka Langsung Menuju Ke Halaman 2 Seperti Ini Jadi Anak Tidak Punya Kesempatan Ngerjakan Halaman 1 Berkali Kali Tapi Kalau Misalnya Ini Tadi Kita Klik Kemudian Kita Klik Tombol Benar Ini Kita Belum Bisa Ke Halaman 2 Karena Belum Kita Exkusi Kita Exkusi Yang Jawaban Anda Ini Kita Ketika Sudah Selesai Animasinya Yang Kedua Kita Submit Kemudian Menuju Ke Animasi Titik Ini Kemudian Menuju Ke Halaman Berikutnya Yaitu Halaman 7 Dengan Sendirinya Nanti Ketika Kita Animasikan Kita Coba Kita Tes Seperti Ini Ketika Kita Jawab Benar Akan Muncul Ke Halaman Berikutnya Ke Halaman 2 Ketika Kita Jawab Benar Lagi Akan Tambah Nilainya Jadi 50 Dan Seterusnya Kalau 4 Berarti Nilainya 100 Ini Untuk Evaluasi Ini Bapak Ibu Sudah Selesai Hasil Pengerjaan Kita Kita Cobakan Yang Kita Kasih Musik Tadi Masuk Ke Home Masuk Ke Content Next Content Materi 2 Materi 3 Masuk Ke Evaluasi Kita Klik Misalnya Oh Jawabannya Salah Langsung Menuju Ke Halaman 2 Jawabannya Benar Nilai 25 Ini Selesai Developer Nanti Tampilan Yang Di Layar HP Bapak Ibu Atau HP Anak Anak Yang Sudah Nginstal Akan Seperti Ini Ini Cara Untuk Pembuatan SAC Sekarang Yang Terakhir Adalah Kita Yaitu Sebelum Itu Kita Save Dulu Save Ini Nanti Untuk Kita Gunakan Untuk Mengedit Jadi Misalnya Ini Nanti Extensinya Adalah AHL Pelatihan Pelatihan SAC Pelatihan SAC Ini Nanti Extensinya AHL Ini Bisa Nanti Kita Buka Sewaktu Waktu Kita Edit Bisa Setelah Kita Simpan Baru Kemudian Kita Jadikan File Ini Menjadi Aplikasi Atau APK Kita Masuk Ke Output Kita Masuk Ke Output Kita Kasih Nama APK Apa Misalnya Wahoo Wahoo SAC Kemudian Bundle Identifier Ini Kita Tulis .com .com .wahu Tergantung Kita Terserah Kita Kemudian Kita Isikan Kodenya 12 3 4 5 Kemudian Ini Nggak Usah Di Hapus Nggak Udah Nggak Usah Di Ubah Kemudian Kita Select Tampilan Di Awal Nanti HP APK Kita Tampilannya Seperti Apa Tentunya Kita Harus Mencari Dulu Atau Membuat Lebih Dahulu Tampilannya Ini Kalau Misalnya Saya Menggunakan Tampilan Ini Seperti Ini Untuk JPEG Nya Maksimum Adalah 5 12 5 12 MP Kemudian Kita Submit Kalau Sudah Kita Submit Ini Kita Langsung Menuju Ke APK Nya Kita Tulisi APK Latihan SAC Ini Baru Proses Namanya Merender Nah Masuk Seperti Ini Bapak Ibu Ini Adalah Cara Yang Sangat Mudah Untuk Kita Lakukan Hanya Hanya Kejermatan Nanti Semakin Banyak Berlatih Insya Allah Bisa Dan Memudahkan Untuk Siswa Nanti Untuk Mengerjakan Ataupun Untuk Belajar Di rumah Tanpa Menggunakan Internet Hanya Nanti Untuk Download Nya Menggunakan Internet Perlu Diketahui Untuk APK Ini Kita Tidak Bisa Direngkan Lewat Whatsapp Kalau Telegram Belum Kalau Whatsapp Itu Nanti APK Tidak Bisa Di Oleh Yang Dikati Harus Lewat Ataupun Kalau Offline Bisa Lewat Share Atau Bluetooth Sambil Menunggu Hasilnya Untuk Waktu Tepat Jam 9.57 Kurang 3.10 Waktu Kami Kembalikan Pada Mod Terima Kasih Bapak Bapak Sri Wahano Terima Kasih Demikian Bapak Ibu Yang Berbahagia Pemataran Materi Dari Bapak Sri Wahano Begitu Bagus Untuk Kita Semuanya Monggo Jika Ada Pertanyaan Ibu Bisa Membuka Mix Bapak Bapak Ibu Monggo Kalau Ada Pertanyaan Bisa Cat Atau Membuka Mix Silahkan Kalau Ada Yang Bertanya Bapak Ibu Monggo Silahkan Kalau Ada Yang Tanya Silahkan Monggo Ini Materinya Sangat Menarik Sekali Apk Sudah Selesai Sudah Saya Download Nanti Bisa Kita Bapak Ini Ada Pertanyaan Apakah Ini Ada Pertanyaan Apakah Bisa Di Insert Google Form Di Insert Bisa Di Google Form Bisa Bisa Ini Kendalanya Nanti Kalau Di Insert Google Form Ataupun Insert Youtube Itu Nanti Kalau Di Insert Yang Sifatnya Online Itu Nanti Kendalanya Ke Anak 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 Itu Kalau Mau Buka Arus Lewat Paket Internet Lagi Ini Kita Kondisikan Kita Nanti Kita Offline Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Mengendaki Untuk Insert Soal Soal Online Bisa Nanti Bisa Dituliskan Di Diklikkan Link Komendek Nanti Diklikkan Di Nanti Bisa Di Buka Di Situ Cuma Ini Sekali Lagi Kalau Untuk Anak Itu Yang Saya Rasakan Ini Kalau Paketan Itu Sambat Biasanya Seperti Itu Makanya Kalau Ingin Buat Video Videonya Yang Dari Youtube Di Untuk Dulu Nanti Dimasukkan Ke Sini Bisa Tapi Agak Besar Memang Untuk Video Itu Nanti APK Nya Jadi Apa Bisa Konek Dengan Internet Anak Nggak Usah Paketan Bisa Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Yang Di Website Ataupun HTML Ini Yang Kita Gunakan Untuk Insert Link Soal Online Tadi Untuk Proses Pendonatan Aplikasi SAK Sendiri Apakah Itu Nanti Memakan Kuota Banyak Bapak Tidak Ibu Cuma Sedikit Hanya Berapa Dan Itu Pun Tidak Harus Lewat Link Yang Kita Kirimkan Nanti Bapak Ibu Bisa Cari Sendiri Di Internet Juga Bisa SAC 3 Smart App Creator 3 Nah Ini Memang Nanti Settingan SAC Ini Kita Menggunakan Yang Trial Yang 30 Hari Kalau Setelah 30 Hari Caranya Nanti Cara Bukanya Nggak Usah Di Hapus Cara Bukanya Nanti Kita Undurkan Sebelum Membuka Kita Undurkan Dulu Tanggalnya Sebulan Sebulan Saat Kita Menginstall Jadi Kalau Saya Ini Menginstall Tahun 2019 Saya Paling Tidak Lebih Amannya Saya Undur Dari Tanggalnya Sampai 2018 Setelah Kita Undur Baru Kita Buka Setelah Dibuka Nanti Kita Kulihkan Lagi Hari Tanggalnya Setelah Itu Nanti Baru Kita Konekkan Internet Dan Ini Nanti Cara Pembuatannya Nggak Usah Pakai Internet Pun Bisa Itu Bu Sandra Dewi Sekaligus Sudah Dijawab Oleh Bapak Sri Hono Tentang Apa Link Aplikasinya Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ini Dari Ibu Resi Untuk Evaluasi Sesuah Bisa Jawab Offline Nilai Jawaban Sesuah Bagaimana Direkap Manual Apakah Bisa Direkap Manual Saya Ulangi Bapak Pertanyaan Sudah Paham Sudah Untuk Evaluasi Ini Memang Evaluasi Ini Hanya Sekedar Kita Untuk Mengingat Keseswa Jadi Kendala Dari SAC Ini Untuk Evaluasi Tidak Bisa Kita Recap Karena Ini Nanti Tidak Terlink Dengan Semacam Google Home Tidak 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 Kita Merecap Disini Itu Tadi Itu Tadi Jawabannya Ada lagi Bapak Ini Dari Ibu Yulia Yulia Menyatakan Bapak Maternya Sangat Bagus Tapi Menanyakan SAC Itu Kepanjangan Dari Apa SAC Itu Smart App Creator Smart App Creator SAC Itu Kepanjangan Smart App Creator Simbolnya Seperti Ini Tanda S Smart Creator Tidak Nampak Bapak Simbolnya Tidak Nampak Bisa Dinampakkan Bapak Simbolnya SAC Ini Mau Terlihat Tadi Yang Evalu Masuk Desktop Ditutup Yang Ini App Creator S S S S S S S S S Julia S 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 Monggo kalau ada lagi pertanyaan materinya sangat bagus sekali sampai tertarik mudah-mudahan nanti siswanya juga tertarik Ini saya itu kalau menggunakan kota banyak males Sudah hampir 6 atau 7 saya buat bu Jadi anak-anak asik dia Kalau kita di ruangan, di rumah, di sekelas itu asik mereka Kayaknya mainan HP tapi main HPnya digunakan untuk belajar Jadi mereka kalau keluar dari aplikasi ini itu kelihatan Karena kan ada nadanya Jadi kalau tidak ada nadanya Sekarang kita cek anak itu main-main di luar aplikasi ini Bisa kita cek Itu Pak Ibu jawaban dari beberapa pertanyaan Masih ada pertanyaan lagi Pak Bapak Bapak? Halo Bu Waktu sudah 10.05 Jaya, Monggo Halo Jaya, Monggo Halo 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 Ibu Ini saya Ibu Lutri Iya Situ suara ini Terima kasih Selamat ketemu Selamat jumpa Pak Wahono Dari Kabupaten Garanganyar Saya juga dari Garanganyar Tapi dari TK Oh, NJ Oke Pak Wahono Ini saya mau Ini tadi kan kalau untuk Ini nge, untuk Untuk kakak kelas ya Kalau dari TK Itu apa ya Sama Pak Aplikasinya ini Langsung saja Sama Ibu Tinggal nanti kita pintar-pintarnya berkirasi di sana Ini untuk anak-anak TK pun bisa Bu Ini nanti Tentunya nanti pakai smartphone-nya orang tuanya Jadi nanti kita buatkan Aplikasi SAC Di dalamnya mungkin Hanya pasro atau apa Nanti anak Nanti Suruh milah-milih Gitu kan bisa di sana Jadi daripada anak bermain game Kita kasih aplikasinya Dipasangkan di handphone-nya orang tuanya Nanti dia bisa Dibunakan untuk belajar dulu Oh iya Siap Pak Ini mau nijin sekalian Pak Nanti Saya kan juga sering pakai rumbet Untuk mandut Untuk mandut Grupaut Nah nanti Saya mohon Bapak yang bagian narasumber ya Oh insya Allah Siap-siap Siap Ada di Sekoteng Mio Sekoteng-Sekoteng Paut Jadi itu Nanti Jangan nyeri Insya Allah Dari teman-teman Paut Bisa Belajar bersama Melalui rumbet Begini Nanti Saya Terima kasih Pak Wano Terima kasih Benda Bos Sampai Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi anak-anak TK Juga bisa menggunakan Pak Karena anak-anak TK Sekarang pinter-pinter Untuk main Haping Sangat bisa Ada lagi pertanyaan Sangat bisa Lebih Beli Kalau anak-anak TK J kalau tidak ada J kalau tidak ada J mau tidak J Halo Ibu Ya Pak Ini Pak Mau nanya Ini dengan Ibu siapa Bumi Bumi J Ibu Oh itu masih ada Pertanyaan itu Bumi Ada pertanyaan di chat Halo Halo Untuk pertanyaan yang Pertanyaan di chat Nanti dipacakan Moderator saja Saya Baru Ini Di Share stream Halo 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 Mau nanya Pak Ini Ini Kelebihannya Dari PowerPoint Selain kita Tidak pakai Coding Ada tidak Yang Bisa dilakukan Di chat Tapi tidak bisa Dilakukan di PowerPoint Kelebihannya Selain ini Kalau Biasa Tidak perlu pakai Coding Kalau di PowerPoint Kita harus Semual Apa Kelebihannya Yang Tidak bisa Dipakai di PowerPoint Saya kira Sama Yang pernah saya Pakakan Di PowerPoint Sama Yang Di SAC Ini Hampir sama Cuma Tombol-tombolnya Ini Untuk SAC Lebih Mudah Dan Lebih Kamil Bisa Kita Kenal Kalau Yang Di PowerPoint Itu Karena Ada Yang Mungkin Belum Malah Belum Kita Buka Itu Ada Namanya Developer Kalau Di PowerPoint Itu Ada Developer Itu Untuk Insert Video Jadi Semacam Kita Kita Klik Slate Itu Nanti Videonya Akan Keluar Dan Saat Presentasi Pun Kita Bisa Ngetik Tulisan Tangan Itu Kalau Yang PowerPoint Mungkin Kelebihannya Di SAC Jadi SAC Ini Lebih Bagi saya Lebih mudah Untuk Mengeling-lingkan Untuk Membuat Interaksinya Itu Lebih mudah Gambar Gambarnya Ikon-ikon Itu Sudah Jelas Seperti Itu Jadi Kita Bikin Ya Pak Ya Daripada Kalau Di PowerPoint Agak Ribut Dan Kelebihan Yang Lain Ini Untuk SAC Ini Nanti Bisa Kita Pasangkan Langsung Ke HP Anak-anak Kalau PowerPoint Kan Tidak Istilahnya Tidak Berujuk AP Dia Hanya Semacam File Nanti Kalau Apa Namanya Sudah Ketumbuk Dan Sebagainya Kalau Ini APK Kalau Tidak Di Uninstall Tidak 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 Oh Langsung Bisa Kayak Anak Main Game Ya Iya Bisa Ibu Pak Makasih Demikian Bu Titi Indri Astuti Sekaligus Bapak Triwahana Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Cara Pembuatan Aplikasi Ini Atau Tidak Ibu Itu Sudah Sekalian Dijawab Bapak Triwahana Sekarang Ada Lagi Waalaikumsalam Enjir 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 Mongga Pak Pak Edi Dari Squad Enjir Enjir Pak Edi Pak Wono Selamat Lagi Selamat Lagi Pak Wono Eh Pak Edi Ini Yang pertama Yang pertama Yang pertama Untuk yang Itu kan Model yang Trial Nah ini bedanya Sama yang tidak Trial Kelebihannya apa Kemudian untuk Yang tidak Trial ini Kemudian yang kedua Nanti hasil Dari Anak-anak Di evaluasi itu Misalkan Apakah Nanti bisa Dilingkan Maksudnya Setiap aplikasiku Itu kan Untuk anak Halo suaranya Putus-putus Oh putus-putus Oh iya Sebentar Pak Edi Pak Subari Edi Tanyaannya Dulang lagi Suaranya putus-putus Siap-siap Ya Yang pertama Untuk SAC Yang tidak Trial Itu Kelebihannya Apa Dengan Yang Trial Halo Lanjut Luluh 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 Kemudian Yang kedua Bu Yang kedua Eh Dievaluasi Ya Dievaluasi Itu kan Aplikasi Diperuntukkan Untuk anak-anak Diperuntukkan Soal Ya Pertanyaannya Bicet aja Biar jelas Oh iya Oke 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 Ajat aja ya Pertanyaannya Nanti supaya bisa Lebih jelas Yang itu aja dulu Yang untuk trial Kelebihannya Yang Yang Perbayar Nah perbayar Nanti donasinya Berapa Terima kasih Itu dulu Langsung Langsung Saya Jawab Ibu Halo Buah Yuni Ya Bapak Ya Mongga Ya Ini Untuk Pak Edi Subar Yang Pertanyaan Untuk Kelebihan Antara Yang Trail Dengan Yang Yang Tidak Trail Yang Berbayar Itu Saya Malah Belum Pernah Coba Yang Yang Berbayar Tapi Yang Jelas Pasti Nanti Untuk Aplikasi Aplikasi Yang Seperti Itu Itu Pasti Lebih Bagus Yang Berbayar Yang Intinya Yang Apa Namanya Yang Tidak Trail Seperti Itu Jadi Mohon maaf Saya Tidak Bisa Jawa Karena Belum Pernah Coba Yang Tidak Berbayar Jadi Tahunya Yang Berbayar Yang Tidak Berbayar Yang Berbayar Saya Belum Tau Terima Kasih Pak Wano Itu Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Rico Di Bapak Edi Pertanyaannya Hampir Sama Dengan Bapak Rico Kemudian Ini Masih Ada Lagi Pertanyaan Bapak Dari Ibu Misi Apa Kelebihan SAC Yang Tidak Bisa Dibuat Di Power Pain Selain Tidak Perlu Pake Coding Tadi Sudah Kayaknya Oh Tidak Terima kasih Pertanyaan Pak Edi Tadi Gimana Yang Kedua Tadi Pertanyaan Yang Kedua Belum Masuk Cat Ini Bapak Tuntak Ini Bapak Dari Ibu Yulia Apakah Saat Kita Mendownload Aplikasi Tapi Dapat File Yang Hasil Kompresen Apakah Masih Perlu Kita Ekstrak Terima kasih Itu Bapak Harus Di Harus Di Ekstrak Dulu Harus Di Ekstrak Nanti Setelah Ekstrak Nanti Ada Exeng Langsung Di Instal Aja Oh Gitu Selesai Nanti Oh Gitu Ibu Yulia Ibu Yulia Sudah Dijawab Oleh Bapak Sriwah Honor Kemudian Ada Lagi Ini Apa Link Bapak Bisakah Dibagikan Link Untuk Download Itu Saya Kasih Di Materi Di Chat Colom Chat Itu Ada Materi Di Dalam Materi Itu Bapak Coba Nanti Ibu Chat Ulang Ke Bawah Yang Di Atas Tadi Satu Ulang Ke Bawah Nanti Materi Ada Terus Aset Ada Kemudian Tadi Apa Satunya Ada Tidak Itu Ibu Siapa Tadi Karena Banyaknya Chat Ini Saya Baca Satu Satu Intinya Linknya Sudah Dibagikan Oleh Bapak Sri Honor Di Dalam Materi Tadi Sudah Dua Kali Kami Share Untuk Materi Nanti Saya Coba Carikan Lagi Materinya Mongga Ada Lagi Yang Ada Pertanyaan Lagi Mongga Mungkin Bisa Bantu Saya Cari Pertanyaan Ini Chat Terlalu Banyak Sekali Pertanyaan Dari Oh Ini Halaman Itu Dikunci Dari Maksudnya Gimana Halaman Dikunci Bisakah Dikunci Halamannya Biar Anak Menjawab Dengan Browsing Pak Oh Bisa 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 Dipantau Anak-anak Tersebut Ini Ini Mungkin Gini Mungkin Dari Pertanyaan Bapak Abu Ibrahim Ini Pada Saat Membrowsing Anak Itu Membrowsing Ada Halaman Evaluasi Halaman Evaluasinya Itu Perlu Digunci Badan Bapak Kan Anaknya Membrowsing Yang saya Pahami Kalau Lihatnya Pertanyaannya Begitu Jadi Ketika Anak Itu Sudah Masuk Ke Menu APK Ini Apakah Bisa Browsing Di Google Kalau Itu Jawabannya Tidak Bisa Pak Selama Anak Itu Membuka Aplikasi Ini Browsing Nanti Pasti Dia Tidak Akan Bisa Masuk Masuk Jadi Nanti Dia Keluar Masih Keluar Dari Aplikasi Tersebut Jadi Hanya Satu Yang Pak Dibuka Khusus Untuk Materi Ini Ada Lagi Bapak Ibu Monggo Kalau Ada Pertanyaan Kita Sudah Melampaui Dan Karena Asik Materinya Cukup Bagi Ini Ada Pertanyaan Lagi Pertanyaan Materi Videonya Itu Masukkan Ke Youtube Supaya Untuk Belajar Bersama Oh Nanti Saya Masukkan Ke Youtube Nanti Saya Minta Minta Videonya Mentan Nanti Saya Link Ke Youtube Oh Siap Mudah Mudah Perekamannya Cukup Bagus Ini Sama Ada Bapak Ibu Yang Bapak Share Di Ini Di Partisipan Ini Sudah Di Share Ke Youtube Sudah Kami Jawab Semua Bapak Ibu Yang Bertanya Adakah Yang Bapak Ibu Yang Nersake Materinya Itu Sudah Di Chat Chat Peserta Sudah Ada Tinggal Di Undung Malum Tapi Yang Baru Datang Yang Baru Datang Biar Nggak Bisa Niat Nanti Dicat Ulang Ajar Ini Sudah Saya Kopikan Ibu Kesi Sudah Hingga Saya Ngirim Lagi Nggak Bapak Wahonah Jika Tidak Ada Pertanyaan Bisa Disimpulkan Terima Kasih Ibu Menter Atap Kesimpulannya Untuk Aplikasi Hasil Dari Pembuatan Dengan Menggunakan SAC Ini Nanti Akan Menghasilkan Sebuah Aplikasi Yang Sampai Sekarang Ini Untuk Kegiatan Kegiatan Anak-anak Yang Belajar Di rumah Ini Saya Kayaknya Lebih Mendukung Daripada Yang Berbasis Online Mungkin Bapak Ibu Nanti Perlu Mencoba Di rumah Untuk Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Berbasis SAC Ini Mohon Untuk Bisa Berlatih Di rumah Selamat Berkarya Mudah-mudahan Nanti Bisa Bermanfaat Pada Anak Kemudian Bapak Bapak Ibu Guru Hebat Dimanapun Berada Itu tadi Materi Yang Sudah Dipaparkan Oleh Beliau Bapak Sri Wahono Dengan Tema Pembelajaran Dengan SAC Smart Art Creator Harapan Kita Semuanya Nanti Bapak Ibu Guru Yang Mengikuti Pelatihan Seminar Online Ini Bisa Mempraktekan Di rumah Jika Nanti Ada Kendala Dalam Pembuatan Bisa Kontakt Langsung Ke WA Bapak Sri Wahono Dengan Nomor WA Nanti Bisa Kontakt Saya Nanti Saya Berikan Nomor WA Bapak Ibu Yang Kami Hormati Banyak Sekali Materi Yang Disampaikan Pak Sri Wahono Yang Sangat Bermanfaat Sekali Pada Pagi Hari Ini Dan Menurut Saya Itu Luar Biasa Seperti PPT Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Menurut Saya Dan Saya Juga Ingin Sekali Untuk Mencobanya Dan Ini Tidak Memakai Kuota Bapak Ibu Guru Jadi Kita Bisa Memberikan Materi Atau Kita Bisa Membuat Aplikasi Pembelajaran Ini Tanpa Kuota Jadi Offline Bapak Ibu Guru Yang Kami Hormati Demikian Jadi Acara Semirat Online Bersama Komunitas VCT Kabupaten Soekarjo Dengan Tema Membuat Aplikasi Media Pembelajaran Dengan Tanpa Koding Dengan Smart App Dengan Beliau Presenter Bapak Sriwano Dengan Moderator Ibu Sri Wahyuning Dan Host Saya Sendiri Ibu Sukeksi Mohon Maaf Jika Dalam Saya Kurang Berkenan Dan Kurang Sopan Dalam Penyampaian Mohon Maaf Terima Kasih Dan Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima